Menikahi Majikan Ibu, karya Kasanova, episode 114, Kamu Siapa? Dalam penerbangan Gia, 342, 7 Surabaya dan Pasar, Barat tidak sibuk dengan laptop penyara depannya. Berbeda dengan Bella, ibu hamil itu sibuk membolak-balikan majalah di tangannya. Bukannya membaca, Bella hanya menatap lembaran demi lembaran tulisan bergambar yang tidak menarik minatnya sama sekali. Sweetheart, Nop tidak makan. Tanya Barat terus menatap Bella dengan wajah anehnya. Bibir istrinya merujut aneh. Senyum Barat hilang, berganti menatap sanjian dari pihak Mas K.P. yang masih utuh tanpa tersentuh. Bella menggeleng. Menyati isi dalam kotak bukannya buat Nop semakannya bertambah, tetapi males baliknya. Gudapan dalam kotak, menguas leheran makannya hilang. Mau dipesankan Yus. Tanya Barat menggengam tangan istrinya. Kembali Bella menggeleng. Mas masih lama. Tanya Bella. Mulai kebosanan dalam pesawat. Barat yang tadi sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, terlalu larut dengan pekerjaan dan mengabaikannya. Kemarilah. Barat meraih kepala Bella menyandarkan di pundaknya. Kenapa? Tanya Barat muka genggam mantangannya. Berganti menaukan jemari-jemarinya yang panjang dengan jemari lentik istrinya. Tidak ada icah. Rasanya lama sekali waktu berlalu. Sok itu terbang ke Surabaya kemarin, adikmu nemaniku mengobrol. Kamu meminta menyedih suamimu. Kalau Tukbarah, laki itu cukup mengerti arti ucapan Bella. Tanpa bertanya lebih jauh lagi. Bar untuk laptop di hadapannya. Memilu mencurahkan perhatian lebih pada istrinya. Kepergian Bella ke Surabaya. Juga membawa Isabel tanpa pamit. Cukup memberi efek untuknya. Lumayan membuatnya tersadar akan sikapnya. Selama ini yang mungkin tanpa sengaja telah menyakiti Bella. Di taman nasihat dan petonari ibu Merosma sang mertua. Membuat mata dan pikirannya terbuka. Akan arti berumah tangga yang diinginkan Bella. Gadis 19 tahun yang nikahinya tanpa cinta. Yang dipilihnya tanpa perhitungan matang. Menikahi gadis yang jauh dibawa usianya. Belum mata sepenuhnya. Membuat dia sadar lebih cepat. Bella belum sepenuhnya bis menggutir aduk pikirannya. Ketika umur dan pengalaman menuntutnya bisa berpikir dengan menggunakan logika. Menunjukkan segala sesuatu dengan tindakan. Tetapi tidak untuk berlaku untuk istrinya. Istrinya lebih banyak merendahkan keperasaan. Menilai segala sesuatu tidak jauh dari apa yang dengar. Di saat pemikiran dewasanya lebih pentingkan tindakan banding perkataan. Tetapi tidak dengan istrinya. Bella hanya dengan mendengar kata love tanpa makna saja akan berkebakaran jenggok. Meskipun sayang dan perhatiannya ke Bella sudah ditunjukkan dengan begitu besarnya. Itu seakan tidak cukup. Bella butuh pernyataan bukan hanya tindakan. Dulu, Baru mengira dengan mili Bella dibanding kisah. Akan lebih memudahkan jalannya. Gadis lugu itu akan menurut dan tidak protes dengan banyak kal. Tetapi dugaannya salah. Bella berubah. Mengeluarkan tairingnya. Buru merpati itu berusaha berubah menjadi elang yang betina. Dan siap menjabik-jabiknya saat dia melakukan sedikit saja kesalahan. Aku tidak bermaksud begitu. Sahut Bella mulai terlihat kesal. Sementara lagi kita tiba di ngurah rai. Sahut Barah menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya sekilas. Dan sesuai yang di ucapkan Barah. Tidak lama keduanya sudah meninjakan kaki di Bali. Senyum tidak pernah lepas dari wajah cantik Bella. Ini adalah pengalaman pertamanya. Mas, boleh aku pinjam ponselmu? Pintap Bella. Baru merupakan dahinya. Terdengar aneh tapi buru-buru dia melarakan dan menyerahkannya pada Bella. Pengalaman membuatnya banyak belajar. Pertengkaran mereka sebelum ini berhubungan dengan ponselnya. Ini. Saudara Barah meskipun heran. Laki itu milibungkam. Terlalu banyak bertanya. Bella akan semakin berpikiran buruk padanya. Begitu ponsel mahal milik suaminya itu sampai di tangan. Bella sekarang menghubungi ibu Rosma. Mengambil keadaan mereka yang sudah tiba di Bali. Menyempatkan video call dengan putriya. Ada rasa iba saat mendengar gadis Sicilian. Dan jerit dipelukan omahnya saat peniatnya dan Barah bersat. Mami. Jeritnya menangis. Mula menangis. Berteriak buat ibu Rosma kewalahan. Mas, aku ingin pulang saja. Ucap bel buru-buru mutus panggilannya. Wapus saja aku menikmat baby moon. Kenapa kamu sedang mengikirkan pulang? Kelubara kesalah. Aku tidak tegem meninggalkan Eceh di sana sendiri ya, mas. Kasian ibu. Barah tersenyum. Kamu tenang saja. Ngasih Sabel dalam perjalanan ke Sorobaya. Aku sudah minta Kevin urusnya. Jadi kamu bisa berlibur dengan tenang. Jelas Barah. Melingkarkan tangannya di pinggang Bella. Barah mengajak Bella ke sebuah toko ponsel. Sesaat setelah keluar dari bandar yang murah rai. Begitu mendengar cerita Bella. Kalau ponselnya rusak oleh oknum tidak dikenal. Dia sempat kehilangan momen ini. Meskipun kuti Bella sejak turun dari mobil di pintu perangkatan. Nanti di Sorobaya. Aku kempukan belikanmu ponsel baru. Ucap Barah. Datang ponsel baru istrinya biasanya saja. Bukan merek ternama dengan harga luar biasa. Hanya ponsel sederhana. Yang terpenting bisa untuk telpon dan mengirim pesan WA. Baru saja ponsel barah yang baterainya hanya sekadar itu dimasukkan Bella ke dalam tasnya. Tiba-tiba ponsel itu berbunyi. Mengagetkan Bella yang terheran dengan nomor tidak dikenalnya. Tes. Begitulah pesannya diterbaca. Yang membuat Bella mengurutkan dahinya. Kenapa, sweetheart? Tanya Barah tertegun. Melihat istrinya tiba-tiba membeku di tempatnya sendiri. Tidak, mas. Sahut Bella seadanya. Membawa jauh rasa pendasaran. Memilih menikmati acara liburannya dengan mengekor barah menuju ke mobil. Menempar kembali ponselnya ke dalam tas. Tidak membutuhkan waktu lama mobil yang tumpal di sepasang somi istri itu akhirnya tiba. Juga di tempat menginap mereka yang lagi-lagi membuat Bella bercakagum. Lupa, sudah. Dengan semua kesalahannya selama ini pada Barah. Desde, Regis Bali Resort. Tempat menginap yang dipilih Barah untuk menjahkan istrinya. Kuasa bintang lima yang terletak di Nusa Dua ini sekarang dipilih Barah untuk bebimun mereka kali ini. Kamu suka, sweetheart? Tanya Barah. Sesaat setelah mereka tiba dalam kamar. Kelelahan buat Bella menghempaskan tubuh munilnya ke atas tempat tidur empuk. Suka, mas. Sahut Bella merentangkan tangannya di tengah kasur sembar menjangkan matanya. Kemandangan yang membuat Barah tergoda. Jiwa lelakinya yang belakangnya hanya disuguhkan kebaraan Bella padanya. Tiba-tiba terpancing saat istrinya bis bersikap semanis ini. Sweetheart, jangan marah lagi padaku. Maafkan aku. Bisik Barah. Lelaki itu tiba-tiba sudah berada di tempat di atas Bella. Mengangkung, tubuh munil kelelahan. Itu dengan senyuman menginai. Mas mau apa? Tanya Bella. Bukannya dia tidak tahu dengan arti senyuman Barah. Beberapa bulan bersamaan mereka, Bella mulem menamatkan banyak hal tentang suaminya. Termasuk artis yang senyuman nakal Barah. Aku akan melupakan pertengkaran kita selama berani sini. Mas pindah sekarang. Lanjut Bella lagi. Mendorong kecil tubuh suaminya. Sehingga tergulung di sampingnya. Aku minta maaf untuk banyak kalian sekalian ataupun tidak. Yang senembut. Mu, sakit hati dan nyerah. Ucap Barah pelan. Menolong ke samping tempat istrinya berbaring. Tangan kekar itu berpindah. Musap lembut perut Bella. Selama beberapa hari ini. Dia kehilangan momen-momen indah bersama Bella dan calon bayi mereka. Dan sekarang dia akan bayarnya sampai tuntas. Dalam hitungan detik. Barah sudah berpindah arah. Wajahnya sudah berada di tempat di perut Bella. Menyingkap kaos putih sederhana yang dikenakan Bella. Sembari berbicara dengan penghuni kecil yang bersembunyi dalam sana. Hai, Barah Junior. Apa kabarmu? Bisiknya pelan. Mengucup perut rata itu perlahan. Sembar melukis dengan jarinya di sana. Membuat istrinya kegelian. Mas, jangan begini. Bekik Bella saat merasakan sensasi beda di area perut bawahnya. Aku sedang bermain dengan anakku, Bella. Sahut Barah. Menaikan ke atas kaos yang melekat ke tubuh Bella. Supaya dia bisa leluas menggoda anaknya. Dear, Katakan pada mommy. Jangan meninggalkan diri lagi seperti kemarin. Bisik Barah. Kembali fokus berbincang dengan calon anaknya. Lelaki itu menggunakan alasan itu untuk mengungkap perasaan yang hampir hancur. Berantakan untuk kedua kalinya. Saat mengetahui Bella meninggalkannya. Daddy tidak bisa hidup tanpa kalian. Lanjut Barah lagi. Mengacu pelan, perut terata membuat istrinya menggelinjang sembar memegih kaget. Mas, jangan seperti ini. Protes Bella saat Barah tidak berhenti mencuk perutnya. Membuat sensasi geli yang luar biasa. Namun bukan marah namanya. Lelaki itu bukan menurut, tapi semakin menjadi. Bahkan sekarang pakaian atas Bella sudah keluar dari tubuh miliknya. Mempertontonkan keindahan yang menggoda tidak kalah. Dengan keindahan alam di sekitar resort tempat mereka menginap. Barah baru saja akan melanjutkan kesenyanangannya. Merikmati baby Munyah. Di tengah protes istrinya yang menolak melayani dia. Dengan berbagai alasan. Tiba-tiba, ponsel dengan nada dari yang tidak berbiasa. Berbunyi nyaring mengganggu konsentrasinya. Penuntukan hasratnya yang sudah melayang di awan. Keduanya terkejut. Saling memandang. Sampai akhirnya Bella tersadar. Ponselku mas. Ucap Bella. Segera bangkit dengan penampilannya yang hampir polos. Tangan marah lebih sigap. Meraih tangan Bella yang terjongkok di kaki tempat tirur. Dan menurutkan ponsel baru istrinya. Dahinya berkerut saat melihat nomor penelpon yang tidak tersimpan. Siapa mas? Tanya Bella heran dengan ekspresi Barah. Biar aku saja. Tidak ada namanya. Sahut bareng menempelkan benda pipi milik istrinya itu di telinga. Halo? Halo? Dua kali bareng menyapa dan hanya sambuk heningan. Baru saja laki itu akan mematikan panggilan telepon itu. Tiba-tiba pendengarannya menangkap suara dari ponsel baru Bella. Maaf, ini nomor ponsel nona Bella kan? Tanya seseorang dengan suara maskulin dari seberang. Dek, kamu siapa? Tanya bareng dengan mata melotot menahan cembrunya. Yang terpaking saat ada laki-laki yang menyebut nama istrinya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.